Halo Otofreaker semua, balik lagi di channel Otofreak Kali ini kita berkunjung ke sebuah cafe di daerah Fatmawati Bernama Kamakura Cafe yang enak banget buat nongkrong, apalagi setelah motoran bro Di Kamakura, kita akan membahas sebuah mogi yang cukup gahar Yaitu Honda Valkyrie Dari tampilan, nih motor emang cadas banget bro Motor ini bergenre Big Cruiser Tila sebalik sedikit, Honda Valkyrie diproduksi rentang tahun 1997-2003 Di pasar Amerika, Honda Valkyrie dikenal dengan sebutan GL1500C Sedangkan di tempat lain dikenal dengan F6C atau Flat 6 Custom Valkyrie sendiri dibangun oleh Honda Ohio yang berbasis di Amerika Serikat Pada dasarnya, motor ini memiliki basis mesin yang sama dengan Honda Goldwing Alias ditransplantasi gitu Motor Valkyrie yang pertama ditawarkan tahun 1997 berbentuk naked, standard, dan touring Model touring sudah didukung dengan berbagai fitur Termasuk kaca depan dan kantong pelana yang memiliki kunci Lalu muncullah Valkyrie selanjutnya di tahun 1999 Yaitu Valkyrie Interstate Yang kali ini bakal kita bahas Model Interstate ditambahkan ke line up yang mengusung fairing fork mounted Bersama dengan tangki bahan bakar dengan kapasitas yang lebih besar Dan batang di bagian belakang sepeda motor Motor ini memiliki standar warna hitam Namun kalau lo mengeluarkan biaya lebih, bisa pilih warna Pertama adalah Black Orange, Black Silver, dan Yellow Ivory Sebelum lanjut, bisa kali subscribe-nya Big Cruiser ini memiliki berat 300 kg-an, ya lumayan cukup berat Kemudian motor ini memiliki panjang 2545 mm, dan jarak sumber rodanya 1689 mm Tinggi tempat duduknya sekitar 735 mm Karena di motor berjenis low ride, jadi tinggi rata-rata orang Indonesia yang sekitar 170-an masih pas banget Kemudian untuk profil bannya, motor ini menggunakan ban yang cukup besar layaknya Moge Profil ban depannya berukuran 150x80, ring 17, bannya Dunlop D206, tubeless radial Kalau ban belakangnya 180x70, ring 16, sama Dunlop D206, tubeless radial juga Untuk urusan rem, motor ini dibekali rem depan double disc 296 mm dual piston Dan rem belakangnya single disc 319 mm single action caliber Untuk suspensi depan, motor ini menggunakan 43 mm inverted station Untuk suspensi belakang, motor ini pakai dual shock Panjang stang motor ini sekitar 864 mm Dan pada panel instrumen terdapat speedometer, odometer, strip meter, takometer, warning light untuk mampu jauh Sun signal, natural, low oil pressure, side stand, dan di sebelah kanannya ada petunjuk RPF Untuk kapasitas bensin, motor ini mampu menampung 20 liter bensin dan 3 liter bensin cadangan Soal mesin, motor ini memiliki mesin yang gahar bro Basic mesinnya sama kayak Goldwing Motor ini bermesin SOHC 1520 cc 6 silinder berpendingin cairan 5 percepatan Sisa pembakaran di ruang dapur pacu disalurkan melalui 6 silinder, 3 di kanan dan 3 di kiri Dengan mesin tersebut, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 100 hp dan torsi 138 Nm Wah, hebat ya Rasio kompresinya 9 banding 8 banding 1, karburasinya 6,28 mm keihin CV Saat kita coba, motor ini cukup berat dengan bobotnya yang mencapai 300 kg-an, apalagi pas macet bro Emang kalau di perkotaan, apalagi kayak Jakarta nih motor kurang cocok sih menurut kita Capek Untuk di jalan agak rusak, suspensinya pun cukup yahut ya Enak nih nyaman Soal tenaga, udah gak usah diraguin lagi bro Gede benar tenaganya Dan suara dari Valkyrie ini emang dahsyat bro Bikin ngilar, berasa kayak naik muscle car Sebenernya motor ini udah banyak dimodifikasi oleh pemiliknya Karena pemiliknya juga punya bengkel custom pribadi Bengkel custom pribadi coy Dan koleksi Moge nya banyak banget bro Langsung aja yuk, kita tanya-tanya sama pemiliknya Jadi mau dengarkan dulu, ini namanya Takeh Shisang Dia itu yang punya tiga motor tadi Nah Takeh Shisang ini bisa dijelasin gak sih, tiga motor tadi itu apa aja? Oh ya itu semua mereknya Jepang Satu kontak, Bunda Warjure Tahun 1999 Ya, 1.500 cc Sudah ada lagi yang ngomong-ngomong-ngomong-ngomong 750 cc Tahun 2002 Sama Jesperado Jesperado itu dari susunya Ya, 400 cc Dan tahun sama aja hampir ya Tahun 1999 itu 2000 Semua muter tua-tua Tua-tua tapi masih terawat bro Masih Nah, koleksi ini awalnya gimana? Karena hobimu? Oh hobi-hobi Ya, karena dulu kan Nah Indonesia kan motor-motor kan semua kecil Ya dulu ya Sekarang masih ada yang banyak boge-boge Ya Tapi kalau dulu kan hanya sedikit Saya boleh tahu itu kan tiga motor udah di custom ya? Ya custom semua Sein motor custom di Jepang emang tinggi banget Kencinta motor custom di Jepang itu? Ya emang Karena itu juga Ya aku harus menuju waktu ini Tapi Ya di sini kamu Yang Bintar-bintar banyak Suka main banyak custom juga banyak Ya di sini Ya di sini Biaya juga kecil Ya Ya Tapi emang Setiap pagi saat pulang Setiap pagi saat pulang Sudah di sini banyak Emang Jepang Di sini Setiap pagi pulang Banyak pulang Banyak pulang Banyak pulang Banyak pulang Terus Merak-merak semua Terus Ya kan di Terus Apa ya Stap Ya Terus Ya Telefon Ya semua Ya Anak muda kan pengesnya motor bagus Nah Pengen-enak banyaknya tipis Ya Nah Supaya kita bisa dimotor juga Jadi Gimana desain Yang lama-lama aja Yang buri Yang lama-lama aja Kemudian lama-lama aja Ngambil jadi ticuni Apa Pelan-pelan Ya Jadi kalau langsung Kalau Mau Kalau buri yang bagus Dia masih makan lah Kalau Jepang Indonesia Indonesia Semua Motor Mobil Tua-tua juga Semua Semua Masih bisa jalan Kalau Jepang 3 tahun 5 tahun 10 tahun Udah langsung Sampah Nah Jadi Jepang Cari-cari lama Susah Kalau Disini Contoh Ya Ya Contoh Honda Car, Supercar Ya Kalau gitu juga Kalau Jepang Carinya susah Cari susah Ada Kalau sudah di Cepat Sampah Ya Press Press Ya Karena biaya lebih gini Tuan-tuan Jadi Ganti baru Uli Gitu kan di Indonesia untuk mobil juga 10 tahun masih jarang di baru 10 tahun harga tidak kosong terima bekasan harga kosong jadi kalau sudah kira-kira 3 tahun 5 tahun semua ganti baru karena pajak ini juga kecil yang sukara CC juga ada yang besar juga ada yang kuat Kawasaki juga ada yang 690 doang Emahari juga ada semua kita camuretor sekarang injeksyon ya kita kan punya semua camuretor tapi saya sukanya camuretor suaranya juga tuan-tuan-tuan ada yang bagus juga jadi motor sukara kan injeksyon gampang kok gigi mas juga baiklah gampang tapi kalau motor tuan-tuan agak agak wild saya sukanya gitu itu untuk pelawatan sendiri mahal kan? kalau motor-motor begini? ya pelawatan kalau kalian tau kita ini buat servis kalau itu abis itu 2 juta kah? 2 juta kah? ya apa kita ga taruh mahal kita bensinya doang ya bensinya doang tapi kita rawat sendiri ya jadi ga mahal ya ya tada oke segitu aja dari kita jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk ikutin terus video-video baru kita ciao selamat menikmati selamat menikmati